Halo semuanya, berjumpa lagi di channel youtube Akigawa dimanapun anda berada. Baik, disini saya akan mengulas tentang batu yang berasal dari daerah Batu Raja, Sumatera Selatan yang bernama Batu Totol Cumi. Seperti yang anda lihat sekarang ini, ada 5 variasi Totol Cumi yang setelah saya polis menjadi permata cincin seperti yang anda lihat. Yang pertama ini adalah Totol Cumi, dia berwarna putih dan Totol Cuminya yang berwarna merah. Nah, disini tidak terlalu kelihatan, ini sangat baik sekali dan mengkilat yang berdimensi 14-10 mm dan diikat dengan kagang titanium. Inilah batu hasil dari daerah Batu Raja yang dinamakan dengan batu Totol Cumi. Dia berjenis Kalsedoni. Terus yang kedua, ini berkuran 16 x 12 Totol Cumi yang sangat mengkilat sekali dan tembus cahaya apabila kita kasih lampu. Jadi, batu Totol Cumi ini sangat baik sekali apabila kita pakai dan kita pergunakan untuk jari kita. Jadi, Totol Cumi ini betul-betul asli yang berasal dari daerah Batu Raja, Sumatera Selatan, Indonesia. Selanjutnya yang berdimensi 18 x 13 dengan warna sedikit agak abu-abu dan ada merah Totol Cuminya. Anda bisa lihat, seperti ini sangat baik sekali, pecinta batu bermata dan tembus cahaya apabila kita kasih lampu. Terus yang K4 ini juga Totol Cumi yang berukuran 18 x 13 sama seperti sebelumnya, kadang-kadang dia Totol Cuminya sedikit saja. Nah, disitu Anda bisa lihat, ini tembus cahaya, Anda bisa lihat sendiri, sangat mengkilat dan merona, pecinta batu bermata. Dan yang terakhir, Totol Cumi yang berwarna putih dan sedikit Cuminya, Totolnya. Anda bisa lihat di sini, batu ini sangat langka sekali ditemukan di daerah Batu Raja, Sumatera Selatan, Indonesia. Jadi, ini semua betul-betul asli, batu Totol Cumi yang saya dapatkan dari Panambang yang berasal dari Batu Raja, Indonesia. Semua tembus cahaya. Ini yang kecil, ini yang sedang, ini yang menengah. Dan ini agak besar sedikit, ini yang menengah juga. Jadi, ini betul-betul asli yang diikat dengan cintin titanium dengan berbagai ukuran masing-masing jari. Karena ini belum dipasang, belum saya pasang, jadi bisa dibuka. Ada yang berminat, silakan hubungi saya melalui WhatsApp. Dan, apabila ada pertanyaan, silakan di komen, like dan share. Jangan lupa subscribe, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya petinta batu permata. Oke, sekian dulu dari saya, Akigawa. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.